damn, bocor lagi lebih dari sebulan gak upload dan akhirnya upload lagi gagal untuk goal seribu uploadan dalam seribu hari secara adat, kita harus mengulang lagi seribu video dari hari ini adalah hari pertama kenapa tidak upload lebih dari sebulan, tidak penting alasan, alasan tetap alasan, akan terdengar benar ketika itu jadi alasan, tapi saya gak mau nyerah, gak mau kalah karena sudah dideklarasikan di publik jadi tetap harus, mau gak mau diselesaikan seribu hari, seribu videonya, teman-teman semua apa yang mau kita lakukan setelah sekarang, sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam sebuah topik dengan lebih mendalam lagi, mereview sebuah materi dengan lebih dalam lagi jadi bukan cuma sekilas-sekilas semenit, dua menit seperti video ini karena ini video pembuka saja untuk hari pertama ini jadi saya mempelajari satu hal bahwa kalau kita sebut saja, anda sebut apapun mau ngomongin ice cream ini pas banget ada kulkas ice cream di depan saya atau lampu atau lensa atau kita ngomongin nari maraton apapun itu kalau kita cukup dalemin kasih jeda misalnya sehari atau dua hari 10 jam atau 20 jam kita pasti bisa jauh lebih jago memahami tentang ice cream sejarahnya, pembuatannya rasa paling enak flavor yang paling favorit sepanjang masa apa dan seterusnya hanya dengan menambahkan 10-20 jam saja dari sebelum kita tahu sampai kita jadi jauh lebih tahu ini yang disebut dengan ketika kita deep dive jadi pertama saya akan coba bikin deklarasi sederhana bahwa kalau kita saya mau sharing sesuatu ya saya perlu belajar dengan lebih dalam dulu dan harapannya langsung dipraktekin bahkan jadi men-sharing apa yang sudah dipraktekin ataupun yang sudah dipelajari yang kedua ini juga sebagai mengingat bagi saya sendiri ada sebuah riset mengatakan dari 8 jam kerja ternyata orang itu cuma 2 jam 2,3 jam 2,3 itu berarti 2 jam 20 menit yang produktif selebihnya 5 jam 40 menitnya tidak produktif artinya kalau 20 hari kerja misalnya 2,3 kali 20 berarti itu kan hanya 46 jam kerja saja setiap bulannya dan ada satu ilmu dimana kita bisa nyelesaikan apa yang kita lakukan sebulan ini kerjaan sebulan dalam waktu hanya 11 jam 520% lebih produktif dibanding jam-jam biasanya jadi yang biasanya sehari 8 jam kita jadi 2,3 jamin yang 2,3 jam yang kita pakai ini bisa kayak 5 kali lipat lebih produktif artinya gol-gol sebulan bisa tercapai dalam waktu 11 jam saja jadi 2 poin itu mungkin yang mendasari saya untuk video-video berikutnya gimana saya bisa kerja lebih efektif jadi kayak kerjaan itu yang dibilang sama orang hobi itu kalau kita apa sih passion makan tuh passion apa sih hobi makan tuh hobi hobi itu kalau kita mancing itu adalah hobi ketika kita mancingnya mungkin seminggu sekali sebulan sekali kadang di pantai ini kadang di pantai itu kadang di danau ini kadang di danau itu tapi kalau udah kita harus ngerjain tiap hari pagi sampai sore itu udah bukan passion lagi itu udah jadi pekerjaan jadi saya perlu ngetreat yang awalnya sharing-sharing video youtube ini menjadi sebuah hal yang lebih serius agar bisa bener-bener selesai seribu harinya seribu videonya dengan 2 cara tadi mungkin deep dive materinya bener-bener didalemin sehingga ngerasa ada poin yang disampaikan yang kedua gimana jauh lebih efektif dalam pembuatan videonya sehingga bisa selesai seribu videonya ini pembukaan hari pertama lagi teman-teman yang ngikutin yang gak ngikutin gak tau bodo amat juga gak apa-apa jadi penonton videonya juga masih dikit dan juga jumlah subscribernya masih dikit juga tapi ini komitmen ke diri saya sendiri dan kebetulan sudah diumumkan di publik juga jadi selesaikan yang kita mulai winner never quit quitter never win thank you selamat menikmati